Halo semua, selamat datang di channel PejuangIbu Kali ini gue mau kasih tutorial Gimana sih cara ngedit tekstur di emulator Dolphin Sebenarnya ada dua cara buat ngeditnya Bisa lewat PC Ataupun lewat Android Sebenarnya asal kalian bisa pake aplikasi editor Foto nya ya ga masalah Tapi gue lebih rekomendasikan lewat PC Oke, game yang gue coba modifikasi kali ini Game Most Wanted Berhubung lagi banyak Yang ngedit juga di grup Buat game ini Coba kasih bantu, kasih tutorial Kita coba jalani dulu gamenya Oke Kita matiin dulu musiknya Ada copy kayak kita Oke 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 Tunggu sebentar Oke Oke Kita Pergi ke tempat modifnya Dulu Oke Oops Oke 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 Kita ke visual Kita kasih ininya Oke 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 Ini dia Ini Apa Ini Apa Apa namanya ini Modifan Aslinya ya Kita bikin dulu Save Step disini Ya gampang Save Step Kita buka grafik Oke Terus Ini dia Dump Tekstur Oke Kita Lepat ulang Oke Kita Tunggu bentar Biar teksturnya Kedump Tunggu sebentar Sampai petar-petar mobilnya Oke 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 Cukup Berasa Berasa Stop Kita buka Dokumen Dokumen Emulator Dan Tekstur Sebenarnya sama sih caranya di adroid Nah Ini kode Buat Nah Disini Tengah lucar aja Mana tekstur yang mau dimodif Misalnya Mana Nah Ini gitu Nah Ini Kayak ini Kadang susah Makanya gue rekomendasi di PC Emang kadang susah Kalau di handphone Nyari teksturnya Tekstur Nah Bikin lagi foldernya Kalau belum punya Sama kayak di dump Tapi ini beda Dropin Load Tekstur Masukin Sini Oke Kita Buka Photoshop Kita Buka Photoshop Buka Buka Kita Buka Photoshop Plodah yang tadi Tekstur Go 69 Ini dia nggak terlalu kelihatan ya yang jadi masalah resolusi bawaan tekstur hasil dub, emote dog itu kecil jadi harus di-resize ukurannya misalkan 20 aja oke ini nih gabak api yang tadi yang mau gue edit gabak api yang tadi ya tertidur lihatnya itu udah ada kelihatan pertama yang terkasih ciri dulu tanah kasih tanah maaf ya gampang hidupnya silahkan ini oke hmm oke kita cari tablet yang lain buat modifikasinya kemarin banyak yang edit ala-ala anime ini ya gue coba ngikut aja yang ada gambarnya punya copy paste aja simpan di ciri yang tadi tanah yang tadi biasa suna oke kita bisa pikir dan cukup oke kita ini ada sisa gambar apinya ya kita buang dulu aja caranya ya daripada di hapus ini 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 yang ini ini i ini menurut ini 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 yang susah juga ya kok yang dari sini kita bikin satu lagi kita ubah posisinya kita balik sesuai tekstur aslinya kembali ke background dan hapus matapinya oke cukup set setnya ke png oke kita balik lagi game jangan lupa kalau habis ngedit matiin dapat teksturnya karena lumayan berat kita buka lagi gamenya dan load step tada 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 juga tajem gambarnya agak burik oke sekarang kita pindah ke tutorial di hp oke buat kalian yang pengen ngedit di hp walaupun rada ribet ini caranya pertama kalian buka gfx ini di dolpin mmg config gfx bukanya pakai turbo editor ya oke kita tambahin text dump tekstur terus teru oke terus kecuno harus rup besar ya jangan lupa kasih spasi diantara sama dengan dan di save oke sama seperti kayak di PC tadi kita buka dulu gamenya sebentar biar biar ngedam teksturnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax oke sama kayak di persekisi kita biarin dulu sebentar biar teksturnya terkumpul dulu jangan lupa bikin save step oke oke sekarang kita balik lagi ke folder daupinnya kita cek folder dump tekstur kayak tadi di PC nah ini dia banyak teksturnya yang terkumpul oke 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 ini nih yang jadi susah di android kita nyari teksturnya agak susah nyari yang pengen di editnya dan jangan lupa seperti biasa matiin dulu dump teksturnya berubah dari true jadi false ya gak berat kita balik lagi ke powder dump kita nyari lagi teksu yang pengen kita edit kayak sama kayak yang tadi yang gue edit adalah gambar api yang tadi oke kita cari teksturnya wuhh jauh banget ini cuma bukan ini teksturnya wuhh banyak banget ini teksturnya susah nyarinya ini nah ini dia ketemu teksturnya kita pindahkan kita pindah ke folder login mmj load teksturnya kita bikin dulu folder kodenya kayak yang tadi kalau belum punya nama podenya samain sama yang di dump ya oke masukin tempel aplikasi atau aplikasi yang buat kiddit yang gue pake disini cuma pixai doang ya karena gue bisa ini cuma ini doang sih kalau kalian bisa pakai aplikasi lainnya silahkan kalian kreasikan sendiri oke oke kita lihat kita cari dulu teksturnya di folder barusan ini jadi oke oke caranya sama ya kayak di photoshop tadi kalian tinggal sesuaikan aja kalau buat game ini ini inang kalanya sesuaikan ke tabi di photoshop oke kalau dirasa udah pas tinggal kalian save nah jangan lupa tulisan pixainnya dihapus ya samain namanya juga sama nama aslinya simpan di folder originalnya tiati salah oke kita cek gamenya oke kita load set aja langsung ini gada dan berhasil oke bisa kalian lihat disini di hp ada-ada buri kesini tempelannya ya karena gue gak tau apk buat menaikin resolusi gambarnya kalau kalian tau bisa kalian kasih tau di kolom komentar terima kasih bati mo nonton dadah ya 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 ya